Kitab Bilangan Pasal 9 Perayaan Paskah Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk berikut ini kepada Musa ketika ia dengan bangsa Israel berada di Padanggurun Sinai. Pada bulan pertama, tahun kedua, sesudah mereka meninggalkan Mesir. Setiap tahun, seluruh bangsa Israel harus merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan pertama dimulai pada senjahari. Jangan lupa menaati semua petunjukku mengenai perayaan ini. Maka Musa mengumumkan bahwa perayaan Paskah akan dimulai pada hari ke-14 senjah di Padanggurun Sinai itu. Bangsa Israel merayakan Paskah tepat seperti yang telah diperintahkan Tuhan. Tetapi pada hari itu ada beberapa orang yang baru kembali dari suatu pemakaman. Menurut peraturan yang sudah ada, mereka dianggap najis karena telah menjamah mayat. Maka mereka tidak boleh turut merayakan Paskah pada malam itu. Orang-orang itu datang kepada Musa dan Harun lalu menjelaskan persoalan mereka. Kami dianggap najis karena telah menjamah mayat dan dilarang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Padahal sekaranglah waktunya yang sudah ditetapkan. Jadi bagaimana dengan kami? Musa berkata, Tunggulah di sini, aku akan menanyakan hal itu kepada Tuhan. Inilah jawaban Tuhan. Apabila pada waktu Paskah yang sekarang ataupun yang akan datang ada di antara orang Israel yang dianggap najis karena menjamah mayat, atau apabila mereka sedang berada dalam perjalanan dan tidak dapat hadir, Maka mereka masih boleh merayakan Paskah, tetapi satu bulan kemudian, pada hari ke-14 bulan ke-2, mulai senjahari. Pada waktu itu, mereka harus memakan anak domba dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Mereka tidak boleh menyisakan apa-apa sampai keesokan harinya dan tidak boleh mematahkan sepotong tulang pun. Mereka harus menuruti segala peraturan yang ditetapkan mengenai Paskah itu. Tetapi orang yang tidak najis dan orang yang tidak sedang berpergian, kalau tidak mau merayakan Paskah pada waktu yang sudah ditetapkan, ia harus dikucilkan dari antara bangsa Israel karena ia tidak mau memberi kurban persembahan kepada Tuhan pada waktu yang sudah ditetapkan. Orang itu harus menanggung sendiri kesalahannya. Dan apabila di antara kamu hidup seorang asing dan ia ingin merayakan Paskah bagi Tuhan, ia harus mengikuti semua petunjuk ini. Hukum ini berlaku bagi kamu semua, orang Israel asli maupun orang asing. Awan Tuhan di atas kemah suci Pada hari kemah suci itu didirikan, awan Tuhan menutupinya. Dan pada malam harinya, awan itu tampak seperti api. Demikianlah seterusnya, awan itu ada di atas kemah suci. Pada siang hari tampak seperti awan, sedangkan pada malam hari tampak seperti api. Apabila awan itu naik, bangsa Israel berangkat. Apabila awan itu diam, mereka pun berhenti dan berkemah di tempat itu. Jadi mereka berangkat atau berhenti menurut perintah Tuhan. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka pun tinggal di tempat situ. Apabila awan itu diam lama di suatu tempat, mereka pun tinggal di situ selama itu dan melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Apabila awan itu cuma beberapa hari saja diam di suatu tempat, maka mereka pun tinggal beberapa hari saja di situ. Jadi mereka berangkat atau berhenti menurut perintah Tuhan. Kadang-kadang awan itu cuma semalam saja diam di suatu tempat, lalu naik lagi pada keesokan paginya. Baik malam, baik siang, apabila awan itu naik, orang Israel membongkar kemah mereka dan berangkat. Apabila awan itu tinggal di atas kemah suci selama dua hari, sebulan, atau setahun, selama itu juga lah bangsa Israel tinggal di tempat itu. Tetapi, segera sesudah awan itu naik, mereka pun berangkat lagi. Demikianlah mereka berangkat atau berhenti menurut perintah Tuhan. Dan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada mereka melalui Musa, mereka melakukannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.